Saudara pencurian di sebuah kafe yang dilakukan oleh seorang pria di Kota Madiun, Jawa Timur, terekam CCTV. Dari aksi pencurian tersebut, pelaku membawa kabur rokok serta uang tunai yang disimpan di dalam laci. Pria berjaket menggunakan penutup kepala serta memakai masker ini, rekam CCTV sedang mencuri di sebuah kafe di Jalan Wono Asri, Kecamatan Kertoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Aksi pencurian ini terjadi pada Senin dini hari lalu saat kafe sudah tutup. Pencurian ini baru diketahui Senin pagi saat kafe hendak dibuka oleh karyawan. Karyawan mengetahui jendela depan telah dalam kondisi terbuka, dan ketika dijek ke meja kasir, rokok di etalase serta uang tunai yang disimpan di dalam laci telah raib. Diduga pencuri masuk melalui jendela samping dan keluar melalui jendela depan. Menurut karyawan, aksi pencurian serupa di tempat ini sudah terjadi yang ketiga kalinya. Pas awal buka, saya kan masuk, itu tahu-tahu jendela yang tempatnya itu juga buka. Terus saya masuk, di cek lemari locker latinya itu kayak rokok sama uang itu kan disitu tempatnya. Pas pagi itu diambil dan nggak ada. Terus lemarinya itu digobol, rusak. Terus di cek di sisi TV, kemungkinan kan gelapak, itu nggak kelihatan. Jadinya kemungkinan kan yang jalur yang bisa diakses, kan yang lewat bentuk samping itu, kemungkinan orangnya itu tersangkanya itu naik, terus lewat yang jendela depan sini. Terus gara-gara apa namanya, pas saya tahu itu jendelanya yang buka, berarti keluarnya tersangkanya itu kemungkinan lewat yang jendela depan. Pemilik kafe tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat menyimpan barang berharga agar tidak terjadi sasaran aksi kejahatan.